Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang di channel Ucup ya Kali ini gue masuk ke review rumah nih, di segmen Grebek Rumah Di segmen ini gue nge-review rumah temen kita, siapa tau rumah mereka bisa jadi inspirasi buat kalian Nah, kali ini gue nge-review salah satu rumah dari temen kita Temen kita yang dari luar negeri, yang dari Thailand Temen kita yang versi bule internasionalnya Membuat rumah dan minta gue untuk nge-review nih bagaimana desain dari dia punya Kalau kalian penasaran, kita langsung cek bareng-bareng yuk, let's go Gue biasanya kan nge-review siang, tapi gue pengennya malam Karena pas gue ngelihat si rumah ini, posisinya malam hari itu bagus banget Lebih bagus daripada siang hari Cuman ini waktunya subuh, jadi kesempatan kita ya untuk bisa melihat lebih jelas Buat kalian nanti yang penasaran pengen ke rumah ini, gue berada di server line 1 Itu 101-108 Kalian tinggal pergi ke Westmount Nah, wilayahnya disini Disini itu, kalau dilihat dari peta secara global, adanya di tengah-tengah Westmount bagian kanan Nah, kesini cara paling dekat itu dari pilar yang ini Pilar quicksand plane, nanti kalian ke selatan, ke bawah aja Sebenarnya ada yang paling dekat, cuman gue belum aktif si, nih, pilarnya ya Nama pilarnya Marshy Riverside, nanti kalian ke kanan Boleh pilih di antara dua itu, mau ke daerah sini Di daerah sini, itu tidak di bawah, tapi di atas, di atas sekali Nah, ini makanya kalian lihat sekeliling gue, tuh Ya, sampai ke bawah Tuh Jadi letaknya ada di tebing paling atas Nanti patokannya yang ini tinggal ke atas aja, ya Ini rumahnya keren, bukan rumah lagi ini, mah Model lain, mungkin bisa masuk ke rumah aneh tapi keren Tapi sayangnya gue nggak bisa masukin ke itu, ya Nggak bisa masukin ke superior designer Tapi ini bagus soalnya Karena sayang aja, gitu Harus kita lihat secara detailnya Ini rumahnya Tadah Tuh Bayangkan Ini rumah, loh, ya Padahal dia buat seperti kapal Kapal, kalau gue bilang si kapal pirate Tapi yang versi galaksi Wih, keren Idenya bagus banget, ya Ini punya orang Thailand Coba kita keliling dulu, ya Penasaran banget, nih, gimana keliling kapalnya Yuk Kalau kalian lihat, di bawah Dia bikin decking dock Atau istilahnya tempat Ya, pelabuhannya lah Pelabuhan angkasanya Nah, dibikinnya warna seperti itu Keren, ya Nah, ini bagian tampak belakang Ini samping, tuh Detail banget sedetail-detailnya Dia pakai bagian sampingnya itu Melapisi dua bagian Jadi antara dinding untuk jendela sama yang warna lava Nanti, tuh Nanti, ya Rincinya nanti kita lihat Kita keliling dulu Nah, ini tampak samping Tampak depan Tuh Nggak seperti kapal luar angkasa, lah Intinya Tapi agak kapal menyeramkan Tapi, ya, seperti orang fantasi, ya Imajinasi bahwa Ada tuh pirate galaksi Nah, modelnya kayak gini Itu keren Nah, dilihat Ini bagian samping kanan Sama, simetris Nah, ini tampak atas Coba, ya Nah, ini tampak atas, nih Tuh Bener-bener di atas banget Nggak di daratan, ya Sengaja banget karena dia bikin Model kapal spaceship, gitu Nah, dicari lah tebing yang tinggi Nah, ini bagian belakangnya Gue juga nggak ketemu ini Si mailbox-nya yang mana Tapi, nanti Semoga ketemu, ya Semoga dapat, ya Namanya hardgold, pokoknya, ya Kalau kalian mau nanti Add friend aja Sama dia Kita mulai dari bawah dulu, ya Ngelihat si bagian rumahnya Jadi, review kali ini Mungkin gue lebih banyak make pad, ya Ya, gimana nggak Gue kalau ngelihat Nggak mungkin nggak terbang Jadi, di sini Sebelumnya gue udah pernah berkunjung Udah survey Dia menanam Cherry blossom Atau pakai minimal sakura Nah, di sini ada Itunya, ya Clash gel globe-nya Di sana juga Dia sama, simetris Jadi, kayak tempat Persinggahan si kapalnya Dibikinnya lah kayak gini Tuh Pelabuhannya, ya Keren banget Kalau ke sini Ada boneka lucu Nih Oh ya, ini dia Ini dia Si mailboxnya, ya Namanya kak hardgold Dia mau mention Emoji, lah ya Homelex-nya 570-an Homecham-nya ada 320-an Dia belum ada home reward Rumahnya unik Bagus Mau gue kasih nih langsung, ya Pearl flower basket aja Keren Mantap, ya Nah, ini Dacking dock-nya Kayak gini Intinya Si tempat Mendarat kapalnya Dia bikin sederhana Kayak gini Yang penting bisa Apa ya Memperlihatkan bahwa Seolah-olah Sebisanya Si kapalnya Tidak menyentuh Tapi itu agak sulit, kan Nah, makanya Dipasang kombinasi Seperti ini Tuh Ini keren, nih Ya Dengan anggapan bahwa Ini sudah melekat Nah, kita langsung masuk Ke bagian kapalnya Di bagian sini Tidak ada pintu Kalau kita pun Pengen berkunjung Ke rumah Heartgold Ya Kita tidak akan bisa masuk Kecuali kita terbang Karena hanya Melalui di bagian Material Si Tempat docking-nya Itu tidak akan Bisa naik Agak susah Ya Kalau kalian mau ke sini Memang harus pakai Path terbang Minimal Tapi kalau dilihat Tuh Detailnya sampai ke bawah Sini Kalau kalian lihat Benar-benar Dikasih wallpaper Dikasih bagian Dekorasi atap Bagian talang airnya Tetap dikasih Tuh Ini bagian Sampingnya Ini gua fullscreen Tuh ya Nah, di bagian sini Juga sampingnya Nah, dia kan memang Ada tuh Pijakan kaki lah Untuk orang yang Pengen berkunjung Cuman Disitu bukan Letak pintu Nah, kita pindah dulu Ke bagian depan Ada tangganya Wow, pakai Bagian ujung frame lava Ya Itu kalau nggak salah Dari Ice Dari ice decoration Terus diwarnain lava Wow, keren Jadi Keren ya Jadi Agak menyeramkan Tapi bagus Tuh Dia ngasih cannon bahkan Dia membuat cannon banyak Buat letakin di depan Itu juga keren Bener-bener detail Tuh ya Desainnya unik Idenya bagus Kiri-kanannya simetris Nah, gimana cara kita berkunjung Kita lewat paling atas Pas di singgah sananya sini Nah, ini bagian depan Ya, bagian depan dari kapalnya Tuh Terlihat ke situ ya Nah, hanya bisa masuk Lewat sini Coba kita masuk Pintunya ada dua Kiri dan kanan Gue asumsi kayaknya sama Nah, ini tempat duduknya Kalau kita lihat dari sini Masuk Semuanya ada Tuh ya Dia memang cenderung gelap Ya, karena bagian eksteriornya gelap juga Semuanya diletakin di sini Jadiin satu Biar nggak kesulitan Tuh ya Keren Nah, kita coba masuk Kayaknya ada pintu nih Di sini Nah, ini pintu Bawah Bagian kapalnya Dikasihnya Kaca Oke Ini ada lagi jalan ke bawah Ruang pertemuan Oh, di sini ada Itu ya Ada gamepot Ruang pertemuan Tempat dia duduk nih Singgah sananya Cool Ya, keren Detailnya juga diperhatiin Sukanya itu ya Walaupun itu Di dalam rumah Interior Tapi penyambung Dari si atap Bagian luarnya Bisa dipasang Si dekorasi atas Tuh, buktinya ada ini Kalau kalian lihat Tuh Ada bagian Atasnya Apa? Mahkota atap Nah, tuh Dapatnya kayak gini Keren ya Hanya lurus aja Gak lain-lain Gak macem-macem Ya, karena semuanya Udah difokuskan Ke bagian luar Lalu di sininya Gak ada Oh, di sininya Bawahnya ada lagi nih Banyak ya ruangannya Ada empat lantai bahkan Tapi ini kayaknya Lebih ke gudang Iya Lebih ke gudang Karena jalan buntu Semua perkakas Ditaruhnya disitu Tuh ya Jadi Kalau Gue tadi awalnya Pengen memperkenalkan Ini pada malam hari Soalnya bagus banget Ya Semoga gue dapet tuh Si pemandangannya Pas malam datang meteor Uh, tuh keren banget Baru kali ini dapet View rumah yang sebagus itu Kalau ada meteornya Coba nanti ya Semoga kita dapet tuh Momennya Tapi kalau gue dari dalam Kayaknya gak ada Yang ini lagi Gak ada tempat yang terselubung lagi Oke Langsung keluar Dan itu aja Ini keren ya Termasuk keren nih Bukan termasuk lagi Udah emang keren Karena apa? Ini susah Bikinnya Ini susah banget Bikinnya Serius Tuh Kalau Salah-salah Masang Udah 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 jatuh Ke bawah Udah susah Naiknya lagi Belum masang wallpaper Belum masang yang bagian bawah Kapal Itu udah Keren Udah keren Niat Susah Tuh Jadi satu padu Mantep banget Ini penampakannya Ini kayaknya waktu siang deh Tuh Keren banget Beneran Keren banget tuh Ini kalau di rumah kayak gini Gak akan bosan Lihat deh guys Ya Oke Ya tanpa berpanjang lebar lagi Kita masuk ke PKS yuk Pendapat kritik dan saran ya Gue gak tau juga yang ini Maksud ini untuk orang luar negeri ya Tapi Buat Heartgoal Pendapat kritik dan saran Atau PKS Gue menyebutnya itu Sama dengan Comment Critik And advice Setidaknya ini Memberikan Masukan Buat Heartgoal Atas pendapat dan kritik Yang gue lihat Terhadap rumah yang Dia buat Ya Setidaknya Ini pendapat Yang menurut gue Kayaknya bisa Diperbagus Atau mungkin Ada yang bisa dipoles sedikit Tapi itu juga Berupa saran Yang gue harapkan itu Bisa diterima Bisa juga tidak ya Gue sepertinya Jujur ini Kayaknya ya Sepintas lihat Tidak ada Tidak ada Beberapa rumah Mungkin ada yang gue Comment Walaupun itu udah Bagus Cuman ini Gue menilai bahwa Usahanya dia Membuat Sampai itu Sampai kayak gini Itu emang susah Ya Bener guys Ini susah banget Tapi hasilnya Sepadan Kan lihat Rumahnya jadi bagus Di luar Di bagian atas Di langit-langit Tapi yang Oke Cuman mungkin Ada yang Gue Coba ya Siapa tau Gue bisa Kasih saran Kalau misalnya Gue jadi Heartgold Ini pelabuhannya Atau istilahnya Tempat mendarat Si kapal Cuman Ini lebih Dari Apa ya Harusnya bisa Lebih dari Sekedar meletakkan Kapal Istilahnya Bagaimana Si pelabuhannya Bisa terhubung Atau Bisa Ada koneksi Dengan si kapalnya Jadi intinya Gini Untuk Heartgold Kalau pribadi gue Ya Mungkin Gak tau juga Pemakaian dari Gold sendiri Wallpaper Emas Ini Karena Kapalnya itu Udah Menyeramkan Dan itu Bagus Tapi Dipadukan Dengan Warna Gold Nah Itu agak Kesulitan Nyambungnya Kecuali Kalau dibikin Itu warna Putih Silver Contohnya Atau Shining Black Cuman kan Kita gak ada Jadi bisa Ada padu Padan Karena Gini Gue Sebelum tau Ini pelabuhan Gue harus Tanya dulu Ke Heartgoldnya Bahwa Apakah Ini Memang Pelabuhan Atau Bukan Intinya Atau Tempat Bongkar Muat Barang Sebelum Gue Bertanya Gue gak tau Ini fungsinya Jadi Untuk Owner Atau Bahkan Yang Lain Kalau Membuat Sesuatu Sebisa Mungkin Informasinya Tersampaikan Jadi Tidak Perlu Kita Bertanya Tapi Sekedar Melihat Aja Kita Sudah Tahu Ini Fungsinya Buat Apa Kalau Gue Lebih Berfokus Ke Bagian Bawah Karena Mungkin Dia Berusaha Agar Si Kapalnya Melayang Tapi Itu Sulit Di Game Mungkin Salah Satunya Ini Pemakaian Ini Gue Lebih Concern Atau Lebih Bener-bener Gue No Comment Untuk Peletakan Gudang Bagian Bawah Lantai 2 Lantai 1 Lantai Atas Hingga Sana Itu Sudah Keren Ini Gue Sudah Salud Sama Effort Jadi Gue Tidak Ada Macem Jadi Ini Kalau Untuk Secara Logik Ini Good Karena Ini Bukan Rumah Lebih Bagaimana Desain Kita Fantasi Kita Nah Nanti Untuk Harmony Ini Approved Fantasi Amazing Triple Amazing Keren Ya Mantap Nah Untuk Art Ini Awesome Gak Apa Itu Kan Wajar Kalau Logik Good Karena Ini Bukan Selayaknya Rumah Tapi Ini Kreativitas Luar Biasa Heart Goal Ini Emang Mantap Rekomendasi Buat Kalian Kalau Pengen Bikin Kayak Gini Tanyakan Langsung Kepada Dia Ya Oke Tanpa Panjang Lebar Lagi Karena Mungkin Hari Ini Udah Hujan Ya Jadi Kalau Gue Ini Menilai Untuk Perorangan Bukan Diklan Jadi Ini Salah Satu Yang Tertinggi Kedua Kalau Nggak Salah Ya Jadi Gue Kasih Nilai Untuk 9,5 Plus Ya Jadi 10 Mantap Banget Keren Banget Dan Harus Datang Kesitu Ya Harus Berkunjung Harus Ngelihat Lihat Ini Emang Jadi Inspirasi Ide Bagus Banget Ya Semoga Gue Dapet View Yang Saat Ada Meteor Nanti Gue Perlihatkan Semoga Dapet Nih Ya Semoga Bisa Gue Juga Perlihatkan Ke Kalian Yap Segitu Dulu Review Gue Untuk Rumahnya Heartgold Ya Teman Kita Dari Thailand Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Buat Kalian Kalau Kalian Suka Boleh Di Like Jika Bermanfaat Boleh Juga Di Share Subscribe Terus Channel Youtube Untuk Selalu Mendukung Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Habis Dadah